. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mempersilahkan warga sipil meninggalkan Rafah, daerah selatan jalur Gaza, sebelum militer membombardir lokasi tersebut. Netanyahu menegaskan pihaknya bakal tetap menyerang wilayah itu untuk mengejar kelompok militan Hamas. Sebelumnya, sejumlah pihak dari kalangan internasional khawatir atas nasib sekitar 1,5 juta orang yang mengungsi ke Rafah, sebagian besar dari mereka mengungsi dari perang Gaza. Sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa Israel akan tetap menyerang kota Rafah di selatan Gaza. Netanyahu menekankan bahwa tidak ada tekanan internasional yang akan menghentikan kami untuk mewujudkan semua tujuan perang. Israel berulang kali mengancam akan melancarkan serangan darat terhadap Hamas di Rafah. Wilayah tersebut kini menjadi tempat tinggal bagi hampir 1,5 juta warga Gaza yang sebagian besar mengungsi di dekat perbatasan Mesir. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus sebelumnya mendesak Israel atas nama kemanusiaan untuk tidak melancarkan serangan ke Rafah. Ia juga memperingatkan bencana kemanusiaan ini tidak boleh didiarkan semakin parah. Amerika Serikat, sekutu Israel, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar juga mengatakan mereka tidak dapat mendukung operasi Rafah tanpa rencana yang kredibel, dapat dicapai, dan dapat dieksekusi, untuk melindungi warga sipil. Terima kasih telah menonton!